Hai semua assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube aku di video kali ini aku mau bikin bolu pandan hias ini versi 4 telur cocok banget buat best cake kue ulang tahun simak videonya sampai selesai pertama disini aku udah pecahkan 4 butir telur kemudian kita tambahkan 200 gram gula pasir 1 bungkus vanili bubuk 1 sendok teh cake emulsifier disini aku menggunakan SP dan juga sejumput garam kemudian ini kita akan mixer sampai putih mengembang kental berjejak selama kurang lebih 7 menit pakai speed rendah dulu baru dinaikkan ke speed yang paling tinggi nah kalau udah kental berjejak seperti ini kita matikan mixer sekarang aku mau ayak tepung terigu sebanyak 200 gram yang udah aku tambahkan dengan seperepat sendok teh baking powder mixer kembali asa rata saja nah terakhir kita masukkan 1 bungkus santan instan kemudian 60 ml minyak goreng jangan lupa tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata nah setelah tercampur seperti ini ini udah aku siapkan noyang kotak ukuran 20 cm udah aku alesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu di bagian bawahnya aja nggak perlu sampai sisinya kita tuang semuanya kita ratakan seperti ini kemudian kita hentakkan perlahan untuk kukusannya disini udah aku panaskan sebelumnya kemudian ini kita akan kukus selama kurang lebih 55 menit dengan api kecil jangan lupa tutup kukusannya menggunakan kain serbet supaya tidak ada uap air yang menetes nah setelah 55 menit ini bolunya udah matang sekarang kita angkat dan kita keluarkan langsung dari loyang nah ini dia hasil bolunya sekarang kita akan dinginkan terlebih dahulu untuk nanti kita hias nah setelah bolunya dingin ini aku mau hias atasnya dengan buttercream dulu seperti ini nah untuk toppingnya disini aku menggunakan keju parut dan juga meses coklat terserah bebas aja kalau untuk toppingnya sesuai selera kemudian untuk pinggirannya disini aku menggunakan cokobol kayak gini untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan bahan masing-masing ini aku jual 75 ribu udah termasuk ucapan dan juga lilin ini dia bolu pandan hiasnya udah selesai cocok banget buat kue ulang tahun yang simple selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba